Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meira Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni berbicara kepada siapa saja Kapan saja, dimana saja Karya Larry King, Bill Gilbert Edisi Revisi Kali ini saya akan melanjutkan membacakan Bab ke-7 dari buku ini Bab 7 Tamu terbaik dan terburuk Saya serta alasannya Empat hal yang membuat hebat seorang tamu Beberapa yang mempunyai keempat-empatnya Tamu-tamu yang tidak akan saya wawancarai lagi Yang dapat Anda pelajari dari tamu yang baik dan yang buruk Setiap kali mengadakan temu bicara atau bincang-bincang Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya adalah Siapa saja tamu terbaik dan terburuk Yang Anda temui dalam show Anda Dalam bab ini saya akan memberikan beberapa jawaban untuk pertanyaan itu Yang mengandung pelajaran tentang bagaimana membuat percakapan yang baik Tamu yang menarik Saya melihat potensi dan kinerja seseorang tamu dari empat kriteria Selain pertimbangan mengenai pokok bahasan dan pejadwalan Kualitas-kualitas ini menjadi kunci Bagi keputusan kami ketika para produser dan saya mendiskusikan tentang Mengundang seseorang tamu untuk tampil dalam show kami Jika seseorang mempunyai keempat-empatnya Ia pasti akan menjadi tamu yang hebat Paling tidak mereka yang kami undang Yang harus mempunyai tiga dari empat karakteristik itu Berikut ini adalah kualitas yang saya cari dari seorang calon tamu Yang pertama, minat besar pada pekerjaannya Dua, kemampuan untuk menjelaskan pekerjaan tersebut dengan gamblang dan sedemikian rupa Sehingga para penonton kami tertarik dan ingin tahu lebih banyak Tiga, mudah tersinggung Empat, selera humor terutama kepada diri sendiri Menjadi pembawa acara pada talk show tentu saja sedikit berbeda Dengan menjadi teman mengobrol yang baik Larry King live bukanlah tentang saya Jadi, jika Bill Clinton datang dan menanyai saya selama satu jam Saya bisa saja merasa senang Tetapi, saya yakin produser saya tidak akan menganggap acara itu berhasil Karena itu, untuk show saya Saya menginginkan tamu-tamu yang dapat membicarakan diri mereka Khususnya tentang apa yang mereka lakukan Dengan cara yang menarik Secara umum dapat saya katakan bahwa Orang yang memiliki keempat unsur tersebut Bukan saja bisa menjadi tamu yang menarik dalam acara talk show Melainkan juga dalam acara makan malam atau pesta koktel Anda barangkali berpikir bahwa memiliki sifat mudah tersinggung tidak akan membuat Anda menjadi pembicara yang baik Tapi kadang-kadang ini benar-benar terjadi Kalau Anda baru saja berurusan dengan Dewan Kota atau Pengadilan Negeri Karena mobil pembersih salju menutupi jalan Anda Anda akan menjadi tamu yang paling cemerlang di meja Asalkan Anda tetap menjaga kualitas-kualitas Anda yang lain seperti selera humor Anda Jika Anda marah karena pelayanan Departemen Store mengatakan bahwa ia akan pulang jam 5 Sehingga Anda harus mencari orang lain untuk melayani Anda Ya, para pendengar bisa ikut merasakan kekesalan Anda Mereka akan teringat pengalaman menjengkelkan mereka sendiri Dan percakapan tidak akan pernah berhenti Tamu-tamu terbaik saya Saya sudah menyebut orang yang mempunyai keempat kualitas ini Frank Sinarta Jelas, ia mempunyai minat besar terhadap pekerjaannya Ia sangat memahami profesinya melebihi siapapun Dan ia mempunyai sifat lekas tersinggung sejak masa remajanya di Hobacken, New Jersey Ia tidak suka media masa dan cenderung menghindari reporter Tetapi dalam talk show Dimana ia merasa lebih nyaman bersama seorang penanya Sinatra bisa santai dan mempunyai keterbukaan tentang dirinya sendiri Ini penting Ia mau menjawab pertanyaan apapun tentang kehidupan, karir maupun profesi musiknya Dan jawaban-jawabannya akan menyentuh substansi yang nyata Yang paling penting meski mempunyai citra sebagai orang yang negatif Dan lekas marah yang bisa saja mengumpat si penanya Sinatra mempunyai serah humor dan mau menyenangkan para pemisah Dengan menceritakan kisah lucu tentang dirinya sendiri Sinarta pernah memaparkan cerita ketika Don Rickless mendatangi meja Frank di restoran Jason di Hollywood Don mendatangi Sinarta dan meminta bantuan Don baru saja menikah dan kedua mertuanya ada bersamanya Moga kamu menyapa mereka Frank Sinarta menjawab boleh saja ajak mereka ke sini Don mengajukan usul yang baginya lebih baik Katanya ia akan tampak lebih hebat di mata kedua mertuanya jika Frank mau datang ke meja mereka Frank setuju-setuju saja lalu Frank berjalan ke meja Rickless menepuk punggung Don dan mengatakan betapa senangnya ia bertemu teman dekatnya Kemudian Rickless menjawab pergi sana Frank ini masalah pribadi Frank juga senang menceritakan kisah tentang dirinya sendiri Selera humor untuk mengolok-olok dirinya sendiri adalah salah satu dari keempat unsur yang membuatnya menjadi dambaan para pembawa acara talk show Berikut ini daftar tamu terbaik saya yang semuanya memiliki paling sedikit tiga dari empat kriteria saya Harry Truman bersama Truman meminjam istilah Philip Wilson What you saw was what you got Yang anda lihat adalah yang anda dapat Ia adalah salah seorang tamu dengan empat bintang Ia berminat besar terhadap pekerjaannya Ia tahu masalah-masalah yang ada dan berkembang di masyarakat saat ini serta cerita di dalamnya Ia dapat mengekspresikan diri dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan sangat luas Khususnya dengan pers dan kaum republikan Dan ia sangat senang menertawakan dirinya sendiri Ted Williams Ia bukan saja pemukul bola terbesar yang pernah saya lihat Tetapi juga tamu saya yang paling hebat untuk alasan-alasan yang sama dengan Truman Ia John Wynie-nya bisbol Salah satu hal yang membuat Williams sebagai tamu yang hebat adalah karena ia benci pada media masa Orang-orang yang benci media masa sering menjadi tamu yang hebat karena banyak pemirsa yang mempunyai perasaan yang sama Tapi sangat sering orang yang membenci media masa sebenarnya pernah mendapat bantuan tak terhingga dalam karirnya dalam publikasi media tentang dirinya Tetapi Williams tak pernah mendapat dukungan media dalam karir bisbolnya ketika ia menjadi satu-satunya pemain dalam 50 tahun terakhir dan mampu meraih poin 400 Prestasi itu ia dapatkan sendiri Karena itu ketika ia mulai menyerang penulis-penulis yang pernah ia sebut setan di belakang keyboard Telepon terus berdering dari orang-orang yang ingin sekali mendukungnya Ketika ia mulai membicarakan politik Pandangan-pandangannya sangat sesuai dengan banyak orang Termasuk saya Saya suka Ted Williams sebagai tamu dan seorang pribadi Richard Nixon Dari kriteria saya yang keempat Selera humor Nixon tergolong kurang Ia memang bersedia memperolok diri sendiri Tetapi tidak begitu pandai dalam hal ini Dan usahanya seringkali tidak berjalan dengan baik Tetapi untuk ketiga kriteria lainnya ia unggul Ia adalah tamu yang hebat dan saya selalu senang selama ia berada dalam show saya Barangkali ia merupakan tamu terbaik saya Jika ditinjau dari kemampuan analitisnya Orang ini sepertinya mampu menganalisis apa saja Kemudian menjelaskannya kepada audiens Kalau saja saya punya jaringan kerja Saya akan menemani Nixon Untuk menganalisis beberapa operasi dan sasaran kami Serta bagaimana kami mendapatkan dan mencapainya Kalau pada 1993 atau awal 1994 Anda meminta Nixon menjelaskan ancaman pemerintahan Korea Utara Ia pasti tahu semua jawabannya Dan mampu menjelaskan dengan cara yang gamblang dan menarik bagi audiens Nixon mempunyai kualitas kelima yang merupakan nilai tambah dalam seorang tamu Ia tertarik pada beragam hal Ia dapat berbicara tentang bisnis pertunjukan Lagu-lagu populer dan bisbol Selalu bisbol Olahraga merupakan salah satu hal yang paling digemarinya Ia mengatakan dalam beberapa wawancara di tahun-tahun belakangan bahwa Seandainya tidak memilih karir dalam bidang politik Ia akan menjadi penyiar olahraga Ia memiliki sebuah tim bisbol Liga Rostiri bersama menantunya David Ainsauer Ia selalu mengikuti pertandingan Tidak hanya menontonnya di televisi Dan jika menonton Ia melakukan dua hal yang menimbulkan respek saya Ia duduk di bangku bawah Tidak diterimbun atas bersama para jutawan Dan ia menonton keseluruhan sembilan babak Minat Nixon pada banyak hal itu menjadi impian Setiap membawa acara talk show Bersama Richard Nixon Anda tidak perlu khawatir kehabisan bahan pembicaraan Adelaide Stevenson Saya mewawancarai Stevenson dalam show saya di Miami Semasa pemerintahan Kennedy Ketika ia menjadi duta besar Amerika Serikat untuk PBB Sebelumnya ia meminta saya memanggilnya gubernur Karena masa-masanya sebagai kepala eksekutif Lillions Dan bukan Tuan Duta Besar Ia mempunyai nada bicara pendek dan mata biru yang menari-nari Ia gagal dalam dua kali pemilihan presiden Tapi dua kali melawan Ensower Siapa yang bisa menang? Ia memang kalah Tetapi ia membakar minat pemuda Amerika Terhadap pelayanan publik Dan memedulikan berbagai perkara penting sebelum masa Kennedy Ia adalah kandidat pertama yang pernah saya pilih Dan ketika ia muncul dalam show saya Saya melakukan sesuatu yang belum pernah dan tidak pernah lagi saya lakukan Saya menyatakan rasa hormat saya kepada Kepadanya dengan sangat besar Di menit-menit awal pertunjukan Saya berkata gubernur Saya tidak pernah mengatakan ini dalam show saya Tapi saya memilih Anda Anda adalah pahlawan bagi saya Saya sangat menghormati Anda Mata birunya dengan garis-garis keceriaan di sudut bersinar-sinar Seperti biasanya jika kejenakaan yang terkenal itu mulai keluar Katanya kita belum pernah berjumpa Tapi saya langsung tahu bahwa Anda pandai menilai karakter Stevenson merupakan tamu istimewa karena inteligensinya yang tinggi Dan keahliannya yang hebat sebagai komunikator Ia dapat mengekspresikan diri dengan lebih baik dari siapapun dalam masanya Yang hampir terlalu baik sampai-sampai ia terkenal dengan reputasinya sebagai cendikiawan Seorang intelektual dengan inteligensi di atas rata-rata orang Amerika Serikat Sayangnya bukan membantunya Kualitas ini malah menyikisannya Tetapi sungguh mengagumkan bagi seorang tamu mempunyai kemampuan seperti itu Saya tidak pernah merasakan kemarahan dalam dirinya Ia tidak mudah tersinggung Tetapi ia memiliki ketiga kriteria lainnya dalam jumlah besar Rasa humor terhadap dirinya sendiri menunjukkan bahwa ia mempunyai satu kualitas lain Yang dimiliki oleh banyak orang besar lainnya Ia tak pernah benar-benar menganggap serius dirinya sendiri Kedengarannya kontradiktif Anda barangkali mengira bahwa orang yang menduduki jabatan puncak negara Maupun dunia menganggap dirinya penting Tetapi ternyata sebaliknya Banyak pemimpin pemerintahan, bisnis, pertunjukan, dan bidang-bidang lain tidak pernah menganggap diri terlalu serius dan tidak akan terlalu lama serius tentang sesuatu Unsur ini biasanya terdapat pada tamu-tamu besar tetapi tidak esensial Robert Kennedy Bobby adalah seorang lagi yang selera humornya menjadikannya tamu yang efektif Yang mampu menilai posisinya dengan menunjukkan kepada para pendengar Dan pemirsa bahwa ia tidak segan-segan tertawa atau memperolok diri sendiri Pada tahun-tahunnya di Washington Ia paling sering dibilang kejam Tetapi ia tidak pernah seperti itu ketika saya mewawancarainya Mungkin Anda terkejut mendengarnya Tapi saya menilainya sebagai tamu saya yang paling jenaka Dan ia memiliki senyum paling manis yang pernah saya lihat Mario Cuomo Cuomo barangkali adalah pembicara terbaik di Amerika Serikat saat ini Dengan atau tanpa teks Ia menantang Anda sebagai pawancara Karena ia membuat Anda berpikir Saya mengikuti pertemuan patrai Partai Demokrat di San Francisco Ketika Gubernur Cuomo menyampaikan pidato Memaparkan dasar pikirannya yang terkenal Suasana di dalam gedung pertemuan itu merupakan salah satu yang paling menggembarkan Yang pernah saya alami Saya kebetulan berdiri di samping delegensi Oklahoma Dan mendengar seorang anggota delegasi berkata Saya tidak mengenal orang itu Tapi dia mengingatkan saya mengapa Saya menjadi seorang Demokrat Itulah efek yang ditimbulkan oleh Cuomo Dari mimbar di atas panggung Atau di kursi tamu dalam talk show Mario Cuomo menceritakan kepada saya pengalamannya Sebagai orang luar dalam sistem kerja sama Pittsburgh Peter Tahun 1950-an Kepalanya terlempar bola dan ia harus duduk di pinggir lapangan selama beberapa pertandingan Beberapa hari kemudian ketika ia sedang mencukur gumis Brian Rizky Seorang jenius berbakat yang tergabung Dalam barisan tim besar Brooklyn semasa muda saya Datang padanya Sekarang Rizky menjadi general manager Pittsburgh Ricky mulai berbicara pada Cuomo tentang karirnya Nak katanya Kau tidak akan berhasil masuk liga utama Kau tidak begitu bagus Tapi kau sangat pandai Belajarlah di sekolah hukum Mengikuti nasihat Rizky Mario menunjukkan dua karakteristik Orang sukses lagi Ia tahu nasihat yang baik Saat mendengarnya Dan ia jujur akan bakatnya Serta tentang batas-batas kemampuannya Billy Graham Orang ini merupakan sosok seorang pemimpin Sehingga pasti menjadi tamu yang hebat dalam show saya Dan ia selalu berada di antara tamu-tamu atas saya Ia unik dalam satu segi Tidak mudah tersinggung Tapi ingin membantu mereka yang mudah tersinggung Ia adalah orang yang dinamis Namun lembut Ia memiliki minat luas Ia tampil dalam Larry King Show Bulan April 1994 Beberapa hari setelah kembali dari perjalanannya ke Korea Utara Ia membawa pesan untuk Presiden Shilton Dari Presiden Korea Utara Kim Il-sung Di tengah-tengah ketegangan antara kedua negara setelah aktivitas-aktivitas Korea Utara Mengembangkan kekuatan nuklirnya Tiga bulan sebelum Kim meninggal Saya bertanya kepadanya Apakah ia bersedia memberitahu kami tentang pesan itu? Katanya singkat Tidak Cukup fair Kemudian kami beranjak ke topik selanjutnya Dr. Graham jelas mampu membicarakan situasi di Korea Utara secara garis besar Juga tentang program-program barunya dalam penyebaran pesannya kepada orang-orang di seluruh dunia sebagai mana biasa Ia adalah tamu yang menyenangkan dan informatif Mili Graham sebagai tamu dan saya sebagai pemandu acara tampil sebagai tim yang kompak Dan saya yakin salah satu alasannya adalah karena saya seorang agnotik Bukan ateis tapi agnotik Ateis tidak percaya pada Tuhan Agnotik tidak yakin Karena sifat ingin tahu dan sedang menyelidiki Saya menjadi seorang agnotik Saya telah bertanya kepada banyak orang tentang Tuhan selama bertahun-tahun Dalam siaran maupun tidak Orang agnostik bisa menjadi pewawancara yang baik jika tamunya seorang pendeta atau ahli teologi Karena ia ingin tahu dan terus bertanya mengapa Sebaliknya orang ateis tidak akan berperan baik sebagai pewawancara Karena mereka yakin akan kebenaran kepercayaan mereka bahwa tidak ada Tuhan Orang agnostik adalah orang-orang yang tidak tahu Mereka ingin tahu dan terus menanyakan pertanyaan terbesar mengapa Piligram selalu muncul dengan jawaban-jawaban yang baik dan manusiawi atas pertanyaan itu Sejauh ini ia yang paling dapat dipercaya dari semua pewarta injil yang berkhutbah di radio atau televisi Itulah sebabnya ia berkali-kali tampil dalam show radio dan televisi saya Michael Milken, si Raja Jungbon yang dipenjara setelah terbukti bersalah Atas enam perkara pidana yang berkaitan dengan penipuan Bagaimanapun tetap seorang tamu tarso yang hebat terlepas Bagaimana penilaian Anda kepadanya Ia adalah salah satu seorang yang paling cemerlang yang pernah saya temui Sebagaimana terbukti dengan keberhasilannya menggabungkan perusahaan-perusahaan besar Amerika MCI, Journal Broadcasting, Taco Bell, dan lain-lain Dalam wawancara, ia merupakan seorang komunikator ulung Yang memberikan jawaban-jawaban jujur dan langsung atas pertanyaan-pertanyaan saya Sekarang ia membaktikan bagian penting dari waktu, uang, energi, dan kreatifitasnya Untuk membantu penemuan obat kanker, prostat Sementara ia sendiri berjuang melawan penyakit itu Denny Kaye Denny Kaye Ya, Denny Kaye Kami menganggapnya cukup hebat Bukan karena kami berdua sama-sama berasal dari Brooklyn Anda pasti akan jatuh cinta pada Denny Dan sebagaimana artis-artis yang kebesarannya datang karena ketulusannya Denny Kaye di luar panggung dan layar benar-benar sama seperti Denny Kaye di atas panggung dan layar Pernah ketika ia menjadi tamu show di radio saya Seorang wanita dari Telendo menelpon dan berkata kepada saya Tak pernah saya mimpi bisa bicara dengan Anda Saya tidak punya pertanyaan untuk Anda, saya hanya ingin bercerita Anak saya mencintai Anda, dia ingin seperti Anda Dia meniru-niru Anda, dan seluruh hidupnya berputar di sekitar Anda Kemudian, ia menyampaikan hal yang menjadi klimaksnya Dia meninggal di Korea ketika berusia 19 tahun Dia masuk angkatan laut selama perang di sana Angkatan laut mengirim saya sebuah potret di antara barang-barang pribadi peninggalannya Dan itu potret Anda Satu-satunya potret yang disimpan di dalam koper besinya Saya membingkainya bersama potretnya yang terakhir Saya selalu membersihkan potretnya dan potret Anda setiap hari selama 30 tahun Saya kira Anda senang mendengarnya Denny menangis di studio, begitu juga saya Juga wanita itu, kemudian katanya Apakah putra Anda mempunyai lagu favorit? Katanya, ya Dena Kemudian Denny Kaya menyanyikan salah satu lagunya yang paling terkenal itu Bagi ibu, pahlawan bintang emas perang Korea itu Tanpa band pengiring, tanpa piano, dengan suaranya saja Di sela-sela isak tangis Itu merupakan salah satu kejadian terbesar sepanjang pengalaman saya Di bidang penyiaran Karena begitu manusiawi Denny menciptakannya dengan keterbukaan Bukan keinginan untuk membicarakan diri sendiri Tapi kemampuan untuk menunjukkan empati dan emosinya Yang kadang tak mau diberikan orang lain Rosyana Arnold Yang saya suka Rosyana sebagai pribadi Dan saya ikut merasa sedih Ia sedang kesulitan Tetapi ia juga mempunyai banyak segi Dengan minat dan pada banyak hal yang berbeda Dan pengalaman tidak hanya sebagai komedian sukses Tetapi juga sebagai eksekutif yang memiliki Dan menjalankan sendiri dua jaringan show televisinya Serta perusahaan-perusahaan lainnya Saya senang mewawancari Rosyana Ia tahu banyak tentang pokok bahasanya Ia terkenal dengan semangat yang dibawanya dalam kerja Mempunyai selera humor yang baik terhadap diri sendiri Dan tentu saja ia mudah tersinggung Terakhir kali diwawancarai di Larry King Live Ia membuat kesalahan fatal Kesalahan yang mengejutkan saya Mengingat bahwa dia adalah orang yang berpengalaman Sebagai artis televisi Ia memakai make up berlebihan Dan menunjukkan kontak mata yang buruk Selalu menghindar dari saya dan dari kamera Saya telah bicara tentang pentingnya kontak mata Ini penting saat tampil di kamera Di depan kamera maupun dalam percakapan tetap muka Penonton akan menganggap lucu Make up yang berlebihan itu Atau mengabaikannya saja Tetapi kontak mata yang buruk Khususnya dalam diri seorang tokoh publik yang kontroversial Seperti Rosyana Akan memberikan kesan bahwa Tamu tersebut menyembunyikan sesuatu Atau menghindari Pewawancara atau kamera Karena suatu alasan Tamu-tamu terburuk saya Terkadang orang yang anda kira akan tampil menarik Orang yang mempunyai kisah menarik Untuk didengar Berubah menjadi tamu yang buruk Atau biasa-biasa saja Sesekali lagi Ada hal-hal yang dapat dipelajari dari contoh-contoh mereka Meskipun anda tak pernah berencana untuk duduk di kursi Tarsung Orang yang mengatakan hal-hal yang sama berulang kali Entah itu tentang politik Emosi atau filosofi akan menjadi tamu yang buruk Anita Brienne Sebenarnya dapat menjadi tamu yang lebih baik Penilaian saya Ia adalah pembicara yang sangat baik di awal karirnya Tapi ketika tampil dalam show saya Ia terlalu terobsesi Dengan kebangkitan religiusnya Jelas itu merupakan sesuatu yang secara pribadi Sangat berarti baginya Tetapi orang-orang yang terlahir kembali Tidak akan menjadi tamu yang baik Karena mereka cenderung hanya ingin bicara Tentang Tuhan dan agama Anda sulit mengarahkan mereka Untuk berpikir di luar topik itu Atau mengajak mereka Untuk menyampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain Bob Hope Sebagai tamu mengecewakan saya Karena sebuah alasan yang mirip Dalam kasus Hope Obsesinya tidak pada topik pembicaraan Tetapi pada gaya Ia menjawab setiap pertanyaan dengan lelucon Seperti yang telah saya katakan Ia tidak melakukan ini dalam setting sosial yang informal Tetapi begitu kamera dihidupkan Ia tampak memaksa diri Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat singkat Dan meneruskannya dengan lelucon yang terlalu panjang Ia tidak abstrak atau introspektif Saya sudah berusaha mengajaknya membicarakan hal-hal yang logis Agar para penonton dapat tertarik Tetapi Ia jauh lebih tertarik untuk membuat lelucon Bagi pelawak Hal itu memang wajar Tetapi wawancara Harus berjalan di luar lelucon Agar menjadi wawancara yang baik William Ruzer Adalah tamu yang baik Karena memiliki 3 dari 4 kriteria saya Tetapi ia menjadi tamu yang buruk Karena membuat saya kesal Saya yakin ia menyebabkan efek yang sama Pada para penonton kami Kecuali para simpatisan partai kanan Ia adalah pendiri The National Review Dan kolumnis politik dogmatis yang keras Orang-orang dari Brooklyn akan mengerti maksud saya Jika saya katakan bahwa Ruzer meng-grangles saya Grangles tidak mempunyai arti selain di Brooklyn Artinya kepribadian seseorang yang mempunyai efek pada anda Seperti suara kuku yang digaritkan di papan tulis Yang menyebabkan Ruzer menjadi tamu yang buruk Bukanlah pandangan-pandangan politiknya yang sangat kanan Banyak orang yang belak-belakan dari partai kanan Menjadi tamu yang hebat New Grangles adalah salah satunya Juga Pat Buchanan Demikian juga Dan Quayle Mereka mempunyai banyak kesamaan pandangan dengan Ruzer Tetapi mereka mau tertawa Berkelekar Dan mendengarkan pandangan yang berbeda Dari seorang penelpon atau tamu lain Ruzer tidak begitu Ia benar-benar kaku ketika Richard Nixon meninggal Bill McCombs dari Washington Post mengutip Ruzer Hal paling kejam yang saya katakan tentang Nixon adalah Bukan kesalahannya Bahwa dia lahir tanpa prinsip Sebagaimana bayi Talidomide lahir tanpa lengan Bandingkan dengan lawan Ruzer Dari patriarki kiri dengan mandat-mandat Ursan politik yang sesuai dengannya Frank Mankiwis Sekretaris Perse Bobby Kennedy Ketika berbicara tentang Nixon Mankiwis berkata Saya pikir dia mempunyai harga diri lebih rendah Daripada politisi sukses Amerika yang lain Dia adalah Willy Loman Ya politik Amerika Meniru pemeran Dalam Death of Salisman Yang mengeluh bahwa ia disukai Tapi tidak sangat disukai Itu pandangan yang berimbang tentang Nixon Yang disetujui oleh berjuta-juta rakyat Amerika Seperti kebanyakan penasihat John dan Robert Kennedy Mankiwis terjepit dalam pertempuran sengit Di antara kubu Nixon dan Nixon sendiri Di berbagai peristiwa pada 1960-an Munga api muncul ke permukaan Di antara kedua musuh Tetapi Frank tidak berkata Bahwa ia membenci kedekatan Kedekatan Nixon Dan bahwa orang itu bajingan tengi Ia memberikan penilaian yang tenang Dan masuk akal tentang Nixon Sebagai manusia dan presiden Amerika Yang banyak disetujui oleh rakyat Amerika saat itu Komentar Ruzer terhadap Nixon Lebih banyak memberitahu Anda Tentang dirinya daripada tentang Nixon Nah jika ditanya tentang tamu yang sungguh-sungguh Paling buruk Jawabannya saya selalu sama Robert Mitchum Suatu malam ia tampil dalam show televisi saya Dan sampai hari ini Saya tidak tahu mengapa ia bertingkah seperti itu Mitchum selalu memainkan peran Dalam kaya John Wainey yang keras dan jagoan Hanya saja kadang-kadang ia menjadi orang jahat Dengan topi hitam Wainey selalu mengenakan topi putih Tetapi keduanya ada kesamaan Keduanya digambarkan dengan karakter-karakter yang jantan Sedikit berbicara Tapi banyak bertindak Tapi itu cuma peran Dalam kenyataan mereka tidak benar-benar seperti itu Atau memang seperti itu Saya tidak pernah sempat mewawancarainya Wainey Tetapi saya pernah berbicara dengan Mitchum Dia memang itulah yang terjadi Sayalah yang berbicara Saya masih tidak mengerti apakah ia sengaja mengerjai saya Atau sedang tidak mood untuk berbicara Atau ia tak ingin tampil malam itu Atau makan malamnya kacau Atau entahlah Tetapi apapun alasannya Orang ini tidak memberikan apa-apa bagi saya Seperti berikut ini Bagaimana rasanya bermain dalam film yang disutradai oleh John Huston Dia menjawab Dia baik Well tidak adakah perbedaan Acting di bawah John Huston dengan John Smith Tidak Tidak ada jawabannya Beberapa pertanyaan saya selanjutnya dijawab Tidak saja dengan kalimat satu suku kata Tapi benar-benar satu suku kata semuanya Ya Tidak Atau Yap Saya tanya dia tentang Robert Denerio Salah seorang aktor paling terkenal saat ini Lalu dia menjawab Saya tidak kenal dia Saya benar-benar heran dan kecewa Kecewa terutama untuk audien saya Karena Mijem dianggap pahlawan Hampir menjadi tokoh pujaan Saya juga kecewa untuk saya sendiri Ketika dulu menonton pertunjukan Sabtu pagi di Benson Theater di Brooklyn Bersama Herb Cohen Dan teman-teman kami Seperti Deva Frye dan Hoha Serta Ben si penakut Mijem adalah pujaan kami Melihatnya menutup diri dan bertindak Seakan-akan ia tak mempunyai urusan apapun dengan masyarakat Benar-benar mengecewakan saya Apalagi bagi audiens kami Episode Robert Mijem memberi pelajaran Anda dapat menjadi pewancara atau konversasionalis terbesar dalam sejarah Dan Anda dapat menggunakan ancaman Siksaan, desakan, atau apapun lainnya Tetapi jika seseorang memutuskan untuk tidak akan bicara Ia tidak akan bicara Janganlah dimasukkan ke dalam hati Cari saja orang lain untuk diajak bicara Jika Anda pembawa acara takso Katakan pada prosedur Anda untuk tidak memaksa memanggil orang itu lagi Terima kasih